Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Seladara Puspita Dengan NPM 2181-10165 Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek persepsi sosial Nah sebelum masuk ke aspek-aspek persepsi sosial Saya akan membahas sedikit tentang persepsi sosial Apa itu persepsi sosial? Persepsi sosial adalah proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain tentang sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang ada dalam diri orang lain Baik, ada pun materi pembahasan presentasi saya hari ini Yang pertama ada komunikasi non-verbal Yang kedua ada atribusi Yang ketiga ada pembentukan kesan Dan yang terakhir ada manajemen kesan Baik, masuk ke pembahasan pertama yaitu komunikasi non-verbal Apa itu komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal adalah komunikasi antara individu yang melibatkan bahasa non-lisan Dari ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, dan postur Dinyatakan oleh DePaulo, perilaku non-verbal relatif tidak bisa dikekang atau irrespresibel Sulit untuk dikontrol sehingga tak kalah orang lain yang mencoba menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya dari kita Perilaku itu tetap tampil melalui ekspresi-ekspresi non-verbal Dan pembahasan kedua ada atribusi Atribusi berarti upaya bisa untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain dan dalam beberapa kasus Juga penyebab dibalik perilaku kita sendiri Contohnya, misalnya nih hari ini kalian ada ujian Nah nilainya udah keluar nih, rupanya nilainya jelek Terus kalian gak terima, kalian menyalahkan guru Karena gurunya itu tidak menerangkan dengan baik pas kalian ada di kelas Tapi kalian mengabaikan faktanya bahwa kalian itu benar-benar gak ada belajar sebelum ujian Nah begitu Baik, lanjut ke materi ketiga ada pembentukan kesan Pembentukan kesan adalah proses dimana kita membentuk kesan tentang orang lain Psikolog sosial telah menemukan bahwa mengemati pembentukan kesan dari sudut pandang proses kognitif ternyata sangat bermanfaat Sebagai contoh, ketika kita bertemu orang lain untuk pertama kali Kita tidak menaruh perhatian yang sama besar tentang berbagai hal dari dirinya Kita malah lebih fokus pada hal-hal tertentu saja Seperti ini Misalnya kita bertemu orang lain nih pertama kali Yang kita lihat tuh gaya berpakaian dia, gaya berbicara dia gitu Begitu teman-teman Baik, pembahasan yang terakhir adalah manajemen kesan Keinginan untuk membangun citra diri atau kesan yang positif terhadap orang lain amatlah besar Sehingga kita selalu berusaha tampil baik dalam pertemuan kita yang pertama dengan seseorang Psikolog menamai ini sebagai manajemen kesan atau presentasi diri Nah ada dua kategori strategi utama yang bisa digunakan orang untuk mendongkrak citra dirinya Yang pertama ada self-enhancement yaitu upaya untuk menambah daya tarik diri pada orang lain Dan yang kedua ada another enhancement yaitu usaha untuk membuat orang yang dituju merasa nyaman dalam berbagai cara Baiklah sekian presentasi singkat dari saya Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!